Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Safi Bakar Bola mengomentari sepak bola Dengan kesotauan Dan hari ini gue akan membahas Community shield antara Liverpool yang menang lawan Manchester City, kok bisa menang 3-1 dan Pertarungan Haaland dan Nunes tentunya Dengan Keseruan-keseruan lainnya, ini sebenernya Kalau katanya temen gue, Aldi Liverpool dan Chelsea, selain Klopp berhadapan dengan Pep Tapi juga pertarungan 2 fullback modern Fullback-fullback modern Nah, tapi sebelumnya gue mau ngucapin Terima kasih buat lo yang udah like, komen, dan subscribe Channel youtube gue, yang udah Nontonin video-video gue, terima kasih Yang terhibur, ya terima kasih Dan jangan lupa juga Dengerin podcast Boba Bola banget di aplikasi Noise, N-O-I-C-E Oke, kita pertama ngeliat dulu Dari line up, dari line up Ini ada beberapa pemain yang cukup penting Tapi dia gak main si Liverpool dan Chelsea Eh, Liverpool dan Chelsea Liverpool dan City Nah, sebenernya yang menjadi kekhawatiran Yang menjadi kekhawatiran adalah Dengan absennya Ellison Nah, disini ada Adrian, keeper TAA Matip Van Dijk di tengah Robertson Di kiri Henderson, Fabinho, Thiago Wah, ini sebenernya Attack midfield-nya Siapa nih? Sebenernya semua bisa Jadi holding Juga Semua juga bisa nyantai Bukan kayak Si City yang ada Bernado Ada KDB gitu Walaupun KDB Sekarang agak sedikit Mundur Terus di sebelah kanan Ada Salah Yang menciptakan gol Lewat penalti Firmino Sebelah kiri Ada Luis Dias Yang Menurut gue Dia gak ada pusernya Gak ada bodongnya Paru-parunya empat Karena dia lari terus Kagak ada capeknya Nah, sementara Kita lihat dari City City keepernya Ederson Ada Ake Disitu Cancelo Sebelah kiri Ruben Dias Di tengah Walker Seperti biasa di kanan Tengah Rodri Bernado De Bruyne Depan Kanannya Mares Kiri Gerilis Halan Di tengah Tapi gue sebelumnya Udah menduga Kalau Firmino Memang main duluan Karena Jota Lagi cedera Ada peluang Untuk Firmino Main Dan Nunes Main di babak kedua Terus Nunes Menciptakan gol Dan itu yang terjadi Tapi gue kan emang Enggak gue omongin sih Jadi itu feeling-feeling gue aja Tapi gue seneng Kalau Lu mungkin yang nonton Juga seneng Kalau misalkan Lu punya tebakan Tebakan lu bener Jadi Lu seneng Nah Oke Yang menjadi sorotan Adalah Ellison gak main Ellison gak main Kita tahu Kalau di sepak bola Modern Dari sisi manapun Biar lebih aman Dan nyaman Itu harus Unggul jumlah pemain Makanya sekarang Sweeper-keeper Diperlukan Keeper yang bisa passing Diperlukan Keeper yang low pass Akurat juga diperlukan Itu ada Pada Ellison Makanya ketika Liverpool Di press di tengah Eh di press di depan Itu dia gak bakal panik Karena Ellison pun bisa passing Matip sih gak terlalu Tapi Van Dijk bisa passing Robertson TA Jangan ditanya lah Dia kan asis-asis keren juga Itu yang selalu terjadi Di Liverpool Tapi Liverpool Biasanya kebobolannya itu Ketika Ada Salah satu fullback Yang maju Tapi telah turun Musuh masuk dari situ Cutback ke tengah Dan goal Biasanya seperti itu Ada beberapa CB yang ketarik Dan terciptanya goal Bahkan sama Karena 4-3-3 juga Cara main kan cenderung sama Antara Liverpool dan City City juga kebobolan Kadang kalau salah satu Dari Walker naik Telah turun Cancelo naik Telah turun Nah Permasalahannya adalah Kalau sorotannya adalah Keeper Ellison gak main Adrian main Ini vital banget Adrian menurut gue Ini sorotan banget Adrian Memang kalau panik Megang bola kelihatan Adrian Kalau Passing itu Pasti salah Pasti salah Salah mulu Domelin Pandai Tapi lu lihat Adrian ini Beberapa kali Melakukan Safe-save yang krusial Ya Safe-savenya krusial semua Mares Bolanya ditangkep KDB Si Bernardo Semua Sampai Ada Terakhir Itu bola Rebound Halan Itu harusnya bisa diselesaikan Dengan baik Tapi Ya emang bukan harinya Halan Selain itu Kayak nutup badan Nutup badannya Si Adrian Lagi oke nih Karena Adrian Gue lihat disitu Dia kayak Dr. Strength Jadi Mirip Dr. Strength Walaupun Dia Jelek dalam Passing Karena Serangan awal Dimulai dari Keeper Mungkin sekarang Tapi Dia bisa berhasil Menjaga gawangnya Ya Berhasil jaga gawangnya lah Maksudnya Harusnya tuh Bisa kebobolan Lebih dari satu Kalau bukan Eh Kalau Bukan Adrian ya Harusnya juga bisa Nggak kebobolan sih Kalau bukan Ellison Nah Di tengah Ini gue kira Mati loh Liverpool loh Karena kan dia cuman Fabinho Breaker lah Henderson Walaupun Kapten Mungkin beberapa fans Liverpool Juga setuju Kalau Henderson sih Kayak pelengkap aja Walaupun karismanya oke Jiwa leadershipnya oke Yang Yang keren nih Tiago Ini Tiago Atau gue gak tau Rodri nya lagi bener-bener Emblee Karena tengahnya itu Bener-bener dikuasain Sama Liverpool Terutama di babak pertama Ya Ini yang kuat megang bola Siapa sih Liverpool Cuma si Tiago Tapi lu liat dong Dia mendain bola tuh Dua detik tuh Bola udah pindah Dia kalau dari Pojok kiri Ya Ketika rame Numpul di kiri Di pojok bolanya Lopas jauh Pindah bola Langsung Salah dapet Bola enak Salah cuman Satu lawan satu Dengan musuh Ini kayak bener-bener Keren aja gitu Klopp bilang Lu kalau megang bola Mungkin Lu megang bola Tarik ke kiri semua Biar pemain semua ke kiri Kali kiri Lu punya tendangan Lu punya akurasi yang oke Tendang Kesalah Satu lawan satu Lawan Cancelo Dapet peluang lagi Sayang peluang pertama tuh Gue juga bingung Kenapa salah gak shoot ke tiang jauh Bahkan shoot ke tiang deket Tapi itu berkat Lopas Lopas kenceng Ini lopasnya Lopas di Tiago Bukan cuman lopas Nyeeng Kayak gitu doang Bukan asalnya Nyebrangin Kenceng pak Digebok Sama tiago Digebok Bolanya lopas Dapet salah Ini yang Yang Mungkin hal detail lagi Kalau lopas agak lama Asal terbang doang Ada beberapa pemain musuh Yang udah siap Pindah geser Kayak gitu loh Ngeliatnya kan Ini bener-bener Lagi disini Semua pemain Tiago dapet Pindah Langsung salah Satu lawan satu Langsung Ada ruang kosong Disitu Itu yang menyebabkan Beberapa kali Liverpool mendapatkan peluang Bahkan ketika Tiago Pindah main ke kanan Dikit Luis Dias juga Kenceng banget Dior lagi Gak bisa dikejar lagi Luis Dias Nih Itu salah satu Keunggulan Liverpool Tadi malam Bahkan Gue juga gak ngerti Tengahnya nih Tengah City Itu kayak lagi gak Ngadet ya Mungkin atau Ketika duel Kalah mulu Rodri Jadi breaker Malah Sering jatuh Bernardo Silva juga Agak terlalu Dalem Gue gak tau nih Racingnya Liverpool Itu gimana Di set tengah Tapi Dia memaksa Bernardo Silva Lebih ke dalam Sementara Sebenernya dia Yang punya kekuatan Untuk menggocek Atau dia punya Akselerasi Satu lawan satu Buat ngasih passing Yang oke Tapi Apa hal yang Memaksa Si Bernardo Lebih ke dalam KDB lebih ke dalam Gak tenang men ya Pada gak tenang Si City tengahnya Ya Cancelo sama salah Tetap seru lah ya Walaupun Ya Cancelo sering Maju ke depan Jadi Dikasih nomor tujuh Harusnya ini emang Fullback fullback Canggih sih Nah setelah itu Barulah Alvarez masuk Foden masuk Gundogan masuk Memang Ada perubahan dikit Ketika kayak Foden nih yang Lebih agak maju lagi Foden lebih agak maju lagi Gundogan yang Menjaga ketenangan Mungkin disitu udah mulai Enak lagi City akhirnya ada gol Sempat satu sama Satu sama Tapi langsung Dibalas lagi Nah Langsung Liverpool bisa golin lagi Bahkan Darwin Nunes Yang Dikata-katakan Sebagai The next Andy Carroll Tapi malam itu Menjadi Andy Care goal Woi Andy Care goal Dia care Terhadap gol-golnya Nah Yang menarik adalah Haaland Ini kan Lu mungkin Yang gak suka Liverpool Tentunya ya Pasti bilang kayak Van Dijk ini beruntung aja Gak punya Strik Gak ketemu striker Sekelas Aguero Gak punya Gak ketemu striker Kayak Drogba Terry Ongri Alan Searer Menurut gua Harusnya Dengan hadirnya Haaland ini Dia Orang yang biasanya Jago di Liga Jerman Kan emang Harus dicoba lagi Di Liga Inggris Kayak Seleksi terakhir Sebenernya Liga Inggris Memang pada malam itu Ada dua peluang-luang Yang bisa dihasilkan Sama Haaland Tapi gua bisa Gua berani jamin Kalo Lu ngebandingin Haaland Sama Nunes Goalnya Pasti lebih banyakan Haaland Kalo Haaland gak cedera ya Haaland sama Nunes Goalnya pasti lebih banyakan Haaland Nah di malam itu Memang Ya udah Emang Kapan sih Terakhir Pep Pake Pake striker tunggal Striker sembilan Kapan Dia jarang Kayak gitu Bahkan Gol-gol City juga Dulu Gabriel Jesus aja Ketika di City Main di Brazil Di tengah Main pep Di pinggirin Kadang gol-golnya juga Cutback Cutback Dari pinggir Cutback ke tengah Itu juga digolin Kadang Strikernya itu Karena emang jarang Pake striker Kurang Kurang tepat Momennya Jadi Gak ada Gitu yang golin Nah Haaland Dihadirkan itu Buat ngelengkapin puzzle Karena Permainan udah oke Tinggal cari gol-gader Tapi ya Belum Gak secepat itu juga Haaland Bisa Adaptasi Dengan skema Pep Itu sih menurut gue Jadi Biar gimana pun Ya ini pertandingan Community Shield Nanti pertandingan-pertandingan Yang lebih seru Akan terjadi Di Liga Inggris Bahkan di Liga Champion Gue penasaran City kayak gimana Dengan Pola permainan pep Yang jarang Pake striker tunggal Walaupun ya di Munceng Dia ada ya Lewa ya Lewa ya Tapi Ya Di City kan Lumayan lama Dia Gak pake striker nomor 9 Ketika punya pake Di kepinggirin Sekarang punya Haaland Kita liat Nanti akan Seperti apa Manchester City Ditangani oleh Pep Guardiola Nah Gitu aja dulu Dari pakar bola Mementari siap bola Dengan kesetauan Selamat Buat fans Liverpool Menang 3-1 Community Shield Dan selamat juga Buat City Biar lebih seru lagi Nonton Apa Liga Inggris Gak tau deh Gue udah bikin 3 video Ngomong apa Yang penting Sehat-sehat selalu Buat lo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar lebih seru lagi